Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa Kantor Bahasa Provinsi melalui Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional, KKLP Penerjemahan menerbitkan 20 buku cerita anak penerjemah bahasa daerah Bengkulu dan Indonesia di tahun 2023. Di tahun 2023, KKLP Penerjemahan menetapkan tema buku yang akan diterjemahkan yaitu Pemajuan Budaya Lokal dan Bersubstansi Stim sebagai Bahan Pendukung Diplopasi Bahasa Indonesia. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu, Dwi Laili Sukmawati di Bengkulu menjelaskan tujuan penerbitan 20 buku ini sebagai sarada sosialisasi dan untuk mengampanyakan kegiatan literasi di Bengkulu. Serta sebagai wujud nyata konsistensi Kantor Bahasa Bengkulu dalam penyediaan bahan bacaan literasi dan sebagai upaya pelestarian bahasa daerah melalui produk penerjemahan berbahasa daerah di wilayah Provinsi Bengkulu. Fokus kami memang adalah cerita-cerita atau referensi untuk anak karena saat ini belum ada cerita-cerita anak apalagi versi penerjemahan di Provinsi Bengkulu. Jadi kami bisa memastikan bahwa produk dari Kantor Bahasa ini merupakan produk satu-satunya cerita anak versi bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia. Sementara itu asisten bagian administrasi umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Nadar mudah dimengapresiasi Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu. Karena telah konsisten mendorong upaya peningkatan literasi sekaligus upaya pelestarian bahasa daerah Bengkulu. Selanjutnya 20 buku cerita anak akan didistribusikan ke seluruh perpustakaan yang ada di Provinsi Bengkulu. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.